Pemisah komplotan pencuri spesialis minimarket akhirnya ditangkap oleh unit reskim Polsek pada larang Kabupaten Benung Barat, Kami Sore. Komplotan yang sudah melintang bobol minimarket belasan kali tersebut terpaksa ditembak polisi lantaran melawan petugas saat akan ditangkap. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, pelaku membobol minimarket dengan cara menjebol atap minimarket menggunakan alat khusus. Tak hanya itu untuk menghilangkan jejak, pelaku pun memutus kabel kamera CCTV minimarket. Namun kurang dari 24 jam, unit reskim Polsek pada larang berhasil membekuk tiga kawanan spesialis pencurian minimarket tersebut di kawasan Tagog pada larang Kabupaten Benung Barat pada Kami Sore. Polisi pun menghadiahi timah panas pada pelaku nyang-nyang di bagian kaki lantaran melawan saat akan ditangkap. Dua pelaku lainnya bernama Muhaimin dan Ridwan ditangkap bersama pelaku utama nyang-nyang. Pada tanggal 13 Januari 2020, Alhamdulillah, jajaran reskrim Polsek pada larang telah berhasil menangkap saudara nyang-nyang bin Ahmad di Pasar Tagog pada larang, Desa Kertamulia. Kita diduga tersangka telah melakukan pencurian di toko Afamat dan Indomaret yang ada di oleh hukum Polsek pada larang dan sekitarnya. Selain menangkap tiga pelaku, polisi pun menyita sejumlah barang bukti dari hasil tindak kejahatan. Di antaranya ribuan bungkus rokok, uang ratusan ribu, alat las khusus, dan sepeda motor. Komplotan pembobol minimarket yang sudah beraksi 12 kali tersebut terancam hukuman 4 tahun kurungan penjara.